kita akan mulai turun dari puncak sindoro puncak sindoro latar umum kita mau turun kembali ke basecamp turun dan naik tidak seberat turun itu tidak seberat naiknya udah mulai kabut dari arah sana sudah mulai menutup permukaan gunung jangan sampai kabut-kabut sampai menutup semua jalan pulang nanti cara pandangan akan terhal kita mulai turun mulai turun dari puncak turun dari puncak sudah lebih punya akan sering terjadi merosot-rosot apalagi di daerah yang berbatu dan pasir seperti itu gampang sekali badan kita agar Allah lusur hati-hati kita pelan-pelan turun dari lanjakan terjalini saya akan coba ambilkan videonya betapa susahnya tanjakan ini kalau memang nanti tidak memungkinkan itu untuk saya publikasi dan proses turunnya di aduh 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 RRS ini ya sudah lagi saya usahakan semaksimal mungkin bisa sampai ke bawah sana itu deh ke pos 3 kalau tidak salah tadi ini yang ada jalur ada talinya kawan kita yang dua di atas sana masih tersewak-sewak beberapa kali jatuh yang satu saya berbarengan pelan-pelan saja kita turun yang penting sudah dekat dengan pos 3 area camping sunrise sunrise camp disebutnya di pos 3 luar biasa luar biasa luar biasa hati-hati banggup itu dia kawan soalnya yang dua bersama satu perempuan belakang ayo mas iya pak iya pak iya mau ngecam dimana dimana sih di ponkong masih ada gak tiba masih kalau gak salah masih cuman tadi gak ada yang gak ada yang ngecam yang naik atas berapa kelompok dua tapi ada juga yang sendirian yang sole juga kalau kelompok dua tadi saya lihat ada yang sore yang pakai sendal berdua yang pakai sendal berdua kayaknya iya pakai sendal jepit tapi kalau yang kelompok cuma dua kelompok iya kok gak begitu banyak yang naik yang naik yang naik iya layang turun itu pernah ngecam di bawah pak iya sebanyak yang ditiga tadi pagi saya juga rame banget rapet ayo mas iya pak ada yang padon mau ngecam pas tiga aja oke atas malam ini gak jadi pulang nih balik lagi curam memang tanjakan ini sangat-sangat sadis bebatuan luar biasa curam nah ini kalau sekali jatuh pun marm ini penjol nyonyor bukan penjol doang nyonyor pasti kalau kita jatuh di area bebatuan seperti ini faktor jatuhnya itu banyak batu yang diinjek lepas atau memang kaki kita yang sudah tidak memungkinkan menopang badan kita sudah loyo juga juga berpotensi tinggi untuk ini ditutupi ranting supaya gak dilalui rahaya ditutup oh iya itu kesana memang bukan jalur sama mereka ditutup supaya tidak dilalui ini harus lewat jalur jalur yang lebih manusiawi tapi semanusiawi manusiawinya kita tungguin kawan berdua di belakang mengarah ke pos 3 ini tanjakan dari pos 3 yang cerah curam sekali turun dari puncak dari pos 3 mengarah eh pos 4 mengarah ke pos 3 pos 3 adalah camp untuk camping sudah dekat sudah terdengar dari sini suaranya dan tendanya pun sudah kelihatan dari sini tapi medanya cukup berat batu-batu besar terjal sekali 70 derajat lerengnya dan ini tidak bisa dilalui dengan kelak-kelok ini tidak ada jalur kelak-kelok jadi jadi tidak kita harus pakai jalur yang seperti ini luar biasa apalagi kondisi badan sudah letih energi sudah habis takipun sudah oleng perlu dibutuhkan konsentrasi yang ekstra jalur turun dari gunung sindoro puncak menuju pos 4 sudah kita lalui sekarang ini menuju pos 3 jauh jalur pos 4 atau pos 3 cukup jauh dan tenaganya pun cukup berat jauh bilik bilik krannya so untuk mengenai odak i super selamat menikmati 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 selamat menikmati